Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai definisi operasional dan kriteria objektif. Sekarang kita akan masuk yang pertama di definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional yang dibuat dapat berbentuk definisi operasional yang diukur ataupun definisi operasional eksperimental. Definisi operasional adalah definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang didepinisikan dapat diamati dan dilaksanakan oleh peneliti lain. Ini menurut Arifin 2014. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Ini menurut Nasir 2014. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didepinisikan yang dapat diamati. Menurut Sunarno, definisi operasional variabel adalah bagaimana suatu variabel dalam konsep yang jelas sehingga dapat diukur dengan unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Lain halnya dengan definisi konseptual. Definisi konseptual lebih bersifat hipotetikal dan tidak dapat diobservasi. Karena definisi konseptual merupakan suatu konsep yang didepinisikan dengan referensi konsep yang lain. Definisi konseptual bermanfaat untuk membuat logika proses perumusan hipotesis. Ini menurut Sarwono 2006. Sekarang kita akan lihat manfaat dari operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel ini bermanfaat untuk yang pertama, mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didepinisikan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Ini menurut Sarwono 2006. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didepinisikan yang dapat diamati. Ini, menurut Winarno 2011, definisi operasional adalah merupakan breakout. yang mana yang dimaksud dengan breakout? Ini contoh misalnya terkait dengan pemeriksaan variabel kadar hemoglobin. Nah, kalau berbicara mengenai kadar hemoglobin, tentu ini harus diperiksa. Nah, metode apa pemeriksaan yang dilakukan, kemudian pemeriksaan lakukan pada objek apa, contoh kalau misalnya kita definisikan untuk variabel kadar hemoglobin, kita akan mungkin mengatakan kadar hemoglobin dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin pasien yang diperiksa menggunakan metode digital atau menggunakan isi touch GCHB dengan satuan gram persen. jadi, ada beberapa indikator dari kadar hemoglobin ini yang harus ditetapkan, misalnya metode pemeriksaannya apa, kemudian menggunakan satuan apa. Ini salah satu contoh dari membuat depresi operasional dari variabel penelitian. Kriteria objektif dari variabel adalah penetapan ukuran variabel yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil pengukuran nantinya. Kriteria objektif ini dibuat biasanya apabila kita ingin menggunakan skala pengukuran nominal maupun ordinal dari hasil pengukuran yang dihasilkan dengan menggunakan data interval maupun rasio. Jadi, lebih kepada bagaimana menyederhanakan data interval atau rasio menjadi data nominal maupun ordinal. Penetapan kriteria objektif oleh peneliti ini sangat ditentukan oleh skala pengukuran yang digunakan. Penetapan kriteria objektif ini harus disesuaikan dengan rencana uji statistik yang akan dilakukan nantinya apakah menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Contoh kriteria objektif misalnya untuk kadar hemoglobin dalam darah apabila kita ingin menggunakan uji non-parametrik atau kita ingin menyederhanakan variabelnya menjadi variabel nominal maka pada penelitian penelitian analitik dengan pendekatan cross-seksional yang menggunakan tabel 2x2 kita bisa menggunakan kriteria objektif kadar Hb rendah dan normal. Nah, untuk mengatakan kadarnya rendah maka harus dibuat kriterianya. Misalnya, rendah apabila kadar Hb pada laki-laki kurang dari 12 gram per desiliter dan pada perempuan kurang dari 11 gram per desiliter. Begitu juga dengan kriteria normal juga harus dibuat tetapannya. Misalnya, normal apabila kadar Hb pada laki-laki 12-15 gram per desiliter dan pada wanita 11-14 gram per desiliter. Ini perbeda halnya dengan apabila penelitian yang kita ingin lakukan menggunakan uji parametrik dengan variabel yang sama. Misalnya, pengaruh kadar Hb terhadap saturasi oksigen pada pasien terinfeksi COVID-19. Dimana kadar Hb di sini kita posisikan menggunakan skala rasio dan juga variabel 1-1-2 juga menggunakan skala rasio. Maka, kadar Hb ini dalam penelitian ini tidak perlu dibuatkan kriteria objektif. tetapi cukup dituliskan skala yang digunakan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai definisi operasional dan kriteria objektif. Semoga bermanfaat. sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.